Intro Pemerintah Kabupaten Labuan Batu membentuk Panitia Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIS sebagai persyaratan pendirian Universitas Islam Negeri atau UIN di Labuan Batu yang dipimpin langsung oleh Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimede Limunte STMT dalam sebuah rapat bersama OPD terkait di Ruang Rapat Bupati Labuan Batu Jalan SM Raja Rantop Rapat, Kecamatan Rantol Selatan Senin 11 Januari 2021 Pembentukan Panitia dimaksud diikuti Sekdaka Labuan Batu Insinyur MU Subsiagian MMA, Asisten Satu Pemerintahan Serimpunan Ritonga MPD Kadis Pertanahan Haji Muhammad Ihsan Harap ST Pelaksana Tugas Kadis Komin Perajit Yuliawan S.Kom Kabak Kesra Ahmad Sampurna Rambe Perwakilan Distrik Yongki Ridwan ST FKUB Labuan Batu Haji Hairul Dali Munte Ketua MUI Labuan Batu Kiai Haji Muhammad Darwis Lubis LC dan Toko Masyarakat Haji Ridha Amran Siregar Disebutkan Bupati Yayasan untuk Penderian STIS harus dibentuk secepatnya karena hal tersebut merupakan syarat Penderian UIN dan harus disigapi dengan serius Bupati Berpesan Pembentukan Panitia Penderian STIS itu harus berhati-hati agar melibatkan semua alumni Islamic Center dan pihak yang turut berjuang dalam penderian UIN yang telah direncanakan agar tidak ada saling cemburu hingga mengganggu proses berjalannya rencana tersebut dan diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya agar bisa bekerja sama untuk mensukseskan dan membesarkan UIN Labuan Batu nantinya Di sisi lain, Toko Masyarakat Labuan Batu Ridha Amran Siregar memberikan masukan agar proses pendirian UIN dilakukan dengan hati-hati Pengurusan surat yayasan hingga surat tanah harus dibarengi dengan dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari